Selamat pagi, kita sekarang lagi mau nampak tilas sejarah tentang Raden Saleh di Jerman, proses di kota Dresden. Kita bersama aneh terbesar di Indonesia dan rombongan mau mengetahui tentang kehidupan Raden Saleh pada saat tinggal di Dresden kurang lebih selama 5 tahun. Raden Saleh merupakan tokoh nasional kita. Ini adalah bangunan gedungnya. Kita ada di museum sejarah kampung Maksen, di mana kampung ini merupakan kampung pada saat tinggal di Raden Saleh. Dan kita akan melihat cerita tentang Raden Saleh di kampung ini. Yuk kita masuk ke dalam museumnya. Dan kita akan melihat cerita tentang Raden Saleh. Ini adalah gambar yang banyak yang kejurutan diri dengan khas Bisa ini. Oke-oke. Jangan lupa di tempat ini. Tapi ini adalah gambar yang kejurutan Maksen dan Maksen. Ini Raden Saleh. Ini gambar yang sangat berbeda. Jadi dulu Raden Saleh pernah tinggal di kampung ini ya, kampung Maksen, 10 tahun, 10 tahun di kampung Maksen, bukan 5 tahun ya, 10 tahun ya, wow. Kita sekarang lagi menuju ke Maksen, ini sama Raden Saleh ya, dia yang desain itu ya. Sekarang kita ke pendopo di pendopo tempat, pendopo Raden Saleh yang dibuat oleh ayah angkatnya di sini, di Dresden. Pendoponya mirip masjid. Nah, di sini beliau berinspirasi untuk mencari tentang lukisan, karena beliau sering melamun di sini. Nah, ini dia. Jadi cuma buat. Masjid-masjid ya? Kayak masjid? Wah, jangan pemandangan. Langsung lapangan. Luar biasa. Mana bu? Itu ada kubun anggur. Kubun anggur? Gia, luar. Mirip masjid ya? Oke, langsung kita minta narasumber untuk mengartikannya. Ini ya cecak-jecak cerahnya, Bu ya? Ini ya, ini mengenai yang tadi, kiosmosi ini. Ini temannya? Ini awalnya seperti ini. Inilah jejak-jejak Raden Saleh di Dresden. Di Saiknat digambar oleh H.C. Yang menggambarnya? Dresden, tahun 58 kiosk. Oh, bukannya era yang salah ya? Lito, litografi. Enggak, di... Oleh yang ini atau ini nih? Oh, yang kiri oleh H.C. Undustan. Yang tengah-tengah, litografi. Tahu enggak tahu siapa. Lakanan oleh Walma. Arsif. Cerita pembangunannya dulu ya? Oh, ini udah dirapiin, diperbaiki, nih. Ini sempat runtuh tahun 1971 ya. Dirapiin lagi. Dirapiin lagi. Pantesan, enggak mungkin kan apa-apa bertonton. Iya. Rapiin lagi. Bangunan. Bunung-bunung. Belah sana perbatasan ini, apa Ceko. Jadi udah ada perbatasan Ceko. Yangon-bunung. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.